Masih dari kota Manado, saya akan lanjut ngerumpiin hal-hal seru nih sama Gracia Indri. Dan tetap, walaupun di Manado, saya akan memberikan tantangan pada Gracia Indri. Seperti apa keseruannya? Nonton ya! I've been your night, I've been your day Indriya Sarisulistia Ningrum atau Gracia Indri, lahir di Pasulan 14 Februari 1990. 20 Desember 2014, Gracia pun menikah dengan David Kurnia Albert, keyboardist Benoit. Secara mengejutkan di tanggal 4 Juli 2017, Indri justru melayangkan gugatan cerai di pengadilan negeri Bandung. 20 Juli 2017, sidang perdana perceraian mereka pun digelar. Namun keduanya kompak tak hadir di sidang tersebut, begitu pun di sidang kedua. Pihak David mengaku belum menerima surat panggilan dari pengadilan negeri Bandung, karena ada kesalahan alamat saat pengiriman surat pemanggilan sidang tersebut. Dan di tanggal 30 Agustus 2017, Indri pun akhirnya hadir di sidang mediasi lanjutan. Indri pun mantap ingin bercerai dari David. Saat tentang kelanjutan sidang perceraiannya yang belum jelas, Gracia Indri membuat kejutan dengan tubuhnya. Gracia berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 kg. Lantas, benarkah perubahan bentuk badan Gracia karena stres karena perceraiannya dengan David? Dan benarkah Gracia juga mulai kesal karena David sengaja mengelur waktu dengan sidang perceraiannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Vacation Menado. Rumpi, Nasi Krim. Tukang Rumpi, Tukang Rumpi. Tulis mbak. Tukang Rumpi, Tukang Rumpi. Tukang Rumpi, Tukang Rumpi. Tukang Rumpi, Tukang Rumpi. Yaudah lah, pilihnya itu doang. Cuekin atau dicuekin? Cuekin lah. Pura-pura gak tau atau pura-pura bahagia? Pura-pura-pura. Hei, hei, hei. Ayah, ini kemana nih? Gatau. Pura-pura gak tau. Bansinetron sama Samuel Silquist. Atau duit sama David? Main sinetron sama Samuel Silquist, yang soundtracknya gue sama David. Kuasa! Anak band atau pengusaha? Anak band udah pernah. Pengusaha? Yaudah deh. Dikejar atau mengejar? Dikejar lah, Bu. Benar, dikejar. Iya, nih. Ntar dikejar kamu ngerasani teror. Aduh, ya benar. Mengejar. Eh, enggak deh. Dikejar aja deh. Hei, 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 hei. Berhasil. Saudara-saudara, sebagai hadiahnya, sekarang boleh pijat. Pijat, pijat. Oh, 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 belah, 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 belah. Wah, kita menemukan foto box nih. Foto A sambil coba ekspresi wajah kita kalo... Kalo apa ya? Yuk, kita lihat langsung aja deh. Hei, hei. Ekspresi kalo berhasil, yuk. Selesai dengan tempat-tempat. One, two, three. Lagi, lagi. Menunggu lama. Ekspresi kalau menunggu lama. One, two, three. Lihat mantan di televisi. One, two, three. Sensual, tetap sensual. Tetap sensual. Pilih, pilih, pilih. Hehehe. We the best music. Another one. DJ Kina! Pijatu! Pijat, pijat, pijat. Fitnah atau fakta grasa Indri? Kalau kamu ngurusin berat badan karena ingin bisa bergaya seperti adik kamu. Fakta! Karena adikku sempat gendut juga 15 kilo. Ketika dia baru pertama kali nyampe di Toronto. Satu tahun pertama dia naik 15 kilo. Terus gak tau kenapa dia cepet banget turunnya. Karena dia kan fashion design. Jadi dia merasa bahwa dia juga harus berpenampilan menarik. Jadi salah satu yang bikin aku semangat adalah adikku. Sekarang dia kalau pakai baju ke sana, fotonya banyak di instagram. Dulu gak? Dulu jarak. Soalnya kalau di editin keliatan ya. Fitnah atau fakta kalau dalam waktu dekat ini kamu ingin pindah ke Canada New Soul? Fitnah? Enggak. 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 Kalau dalam waktu dekat ini cuma pengen munjungin doang, cuma pengen ketemu doang. Udah gitu doang. Oke baiklah. Tiga tipe lelaki yang harus dihindari. Tiga tipe lelaki yang harus dihindari. Tiga tipe lelaki yang harus dihindari. Promo di depan. Promonya habis-habisan di depan. Promo habis-habisan di depan. Tiga. Gitu ya. Jadi yang to good, to be true. Hati-hati. Gitu ya bu. Tapi kan semuanya tetep beda-beda. Kalau David nonton kamu mau ngomong apa? Aku ada di rumpi. Tentu. Oke. Beli kuenya Gracia Indri. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di rumpi. No secret. Secrets. Wah. I'm sorry if it's all too much. Nah kita sekarang sudah dudukkan Gracia Indri di kursi tinggi ini. Kan dikursi panas. Bukan, bukan, bukan. Gracia Indri. Oh artikel turun 20 kg. Yes, ini perlu dibahas lu. Gracia Indri tapi lebih segar dan cantik. Pastinya. Oke kita tanya. Aku berat badan 78 kg. Eh pertama, kita ketemu terakhir kan di Malang tuh. Hai pemirsa. Hai. Saya Kak Ruth. I feel like this is the beat. Hari ini ditemani oleh Gracia Indri. Kita berada di kota favoritnya Gracia Indri ya. Di kota Batu, Malang. Inilah Rupi Bagation Malang. No secret. Itu berapa berat badan kamu? Aku nggak mau nimbang. Karena lagi proses. Lagi proses apa? Proses menurunkan berat badan kurus. Aku pikir lagi proses apa? Emang ngomongnya nggak boleh dipenggal-penggal ya Bo ya? Lagi proses. Soalnya waktu itu aku pikir nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aku, wah dia kurus ya kan? Nampak tidak ikhlas ya. Aku 78 kg. Sekarang aku 58 kg. Body goals aku adalah 55 kg. 3 kg lagi. Oke. Aku ceritain dulu ya Bo ya. Yang paling banyak turunnya itu karena apa? Karena nggak makan. Kebetulan gini Bo. 78 kg dari 78 ke 58 itu turun 20 kg. Aku puntur, olahraga, jaga makan. Nah ini totalnya adalah 8 kg. 12 kgnya stres Bu. Aduh. Ya nggak perlu ditanya nih cerita sendiri ya. Pada saat aku di Malang itu aku lagi proses. Cuma karena dari gede banget badannya. Jadi nggak keliatan prosesnya. Sekarang makannya udah nggak makan nasi putih. Udah nggak makan daging merah. Jadi segala lauk pauk. Lepok aja. Saya lanjut berikutnya. Ini ada artikel. Artikel ya bukan aku yang ngomong loh. Iya gue percaya kok Bo. Ini buktinya. Dear David Noah. Terima kasih Indri. Makin cantik aja nih. Shoumila. Shoumila. Emang gue sejelek itu dulu ya. Hahaha. Banyak yang komen gitu loh Bu. Sekarang cantik ya. Hei. Kemarin aku seburuk itu. Aku sebesar itu. Sampai kalian bilang sekarang cantikan. Bu kalau sekarang cantik masih enak Bu. Kalau ada kan nya dibelakang itu nggak enak. Sekarang cantikan. Itu tuh kayak penekanan yang menyakiti hati. Eh daripada nggak ada. Daripada nggak ada kan nya itu lebih parah loh. Sekarang cantik. Berarti dulu ganteng. Gitu ya. Jadi. Merasa nggak ada sesuatu yang berubah. Dari batin mungkin. Batin. Mesti memancarkan aura-aura gitu. Gue sih nggak bisa lihat aura gue sendiri ya Bu. Orang lain. Ya orang lain aja jadi. Orang bilang apa? Orang bilang apa? Cantik loh gitu. Cantikan ya. Cantikan ya mungkin karena kurus kan. Oh karena kurus. Tapi kalau hati-hati lebih happy-an atau? Happy dong. Happy ya? Karena aku sekarang lebih menjalani hidupnya lebih happy. Lebih happy. Lebih go with the flow. Go with the flow. Sekarang aku tanya kamu ini kurus kan ada hikmahnya. Banyak nggak sekarang cowok-cowok yang nge-DM kamu? Ih grazie Indri. Cantik deh. Ih cantik. Cantik. Minta nomor teleponnya dong. Cantik. Cip-cip. Kebanyakan. Kebanyakan bukan cowok-cowok yang nge-DM Bu. Kebanyakan mereka bilang kurus banget sih. Tua. 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 Terima kasih.